Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas 7 misteri yang terjawab pada alur Egghead Nah apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama Alur Egghead berhasil mengungkapkan berbagai misteri yang jadi pertanyaan para fan One Piece selama ini Seperti yang kita ketahui, Pulau Egghead merupakan alur terbaru sekaligus alur awal di bagian akhir cerita One Piece Ini merupakan cerita selanjutnya setelah alur Wanukuni yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya Yang merupakan alur terpanjang dalam seri One Piece Alur Egghead sendiri masih berjalan sampai sekarang dan banyak sekali hal-hal baru dan menarik yang muncul di sepanjang cerita sampai sejauh ini Namun yang paling menyita perhatian adalah banyak sekali misteri besar di serisnya yang akhirnya terungkap di alur ini Lalu apa saja misteri besar yang sudah terungkap di alur Egghead? Bonny merupakan salah satu anggota dari generasi buruk seperti halnya Luffy, Kid, dan juga Lau Bonny sendiri memiliki banyak misteri sejak pertama kali diperkenalkan Mulai dari kekuatan buah iblisnya sampai asal-usulnya Nah bercerita mengenai asal-usul Bonny Odessense menghadirkan petunjuk tentang bagaimana Bonny memiliki koneksi mendalam terhadap sosok kuma Setelah banyak spekulasi dan teori yang muncul di kalangan fan One Piece Akhirnya pada One Piece chapter 1064 kemarin misteri tersebut terungkap Menurut chapternya kuma ternyata adalah ayah dari Bonny Bonny sengaja pergi ke pulau Egghead untuk membalas dendam terhadap Vegapunk atas apa yang dia lakukan terhadap kuma Dengan membuatnya menjadi robot tanpa perasaan Nama Vegapunk sudah mulai diperkenalkan sejak lama dalam cerita One Piece Untuk waktu yang sangat lama Odessense hanya memberikan petunjuk tentang Vegapunk melalui berbagai referensi Misalnya hanya menghadirkan setengah badannya Atau menyebutkan jika dia adalah sosok yang paling cerdas di seluruh dunia Nah Odessense akhirnya mengungkap sosok asli Vegapunk di alur Egghead ini Ternyata Vegapunk merupakan sosok yang nyentrik Yang mana desain karakternya kemungkinan besar terinspirasi dari ilmuwan besar di dunia nyata Yaitu Albert Einstein Nah di alur ini juga terungkap alasan mengapa Vegapunk bisa jadi sosok paling cerdas di dunia Ternyata hal itu berkat buah iblis Nomi-Nomi yang membuat kapasitas otaknya menjadi tak terbatas Ini adalah salah satu misteri terbesar yang terungkap di alur Egghead Banyak fan One Piece yang berspekulasi tentang sosok Vegapunk yang dianggap memiliki hubungan dengan ayah Luffy Sekaligus pemimpin dari pasukan revolusi Dia adalah Monkey D. Dragon Dan spekulasi mereka ternyata terbukti di One Piece chapter 1072 lalu Dalam sebuah momen kilas balik diperlihatkan bagaimana Dragon dan juga Vegapunk berada di Ohara Pasca peristiwa besar yang terjadi di sana Dalam kilas balik itu terungkap jika Dragon dan Vegapunk sudah saling mengenal sejak lama Bahkan di chapter sebelumnya juga diperlihatkan bagaimana Saka salah satu keleningan Vegapunk Menghubungi Dragon dan meminta bantuannya karena dia tahu nyawanya dalam bahaya Saat ini para fan One Piece masih menantikan apa yang akan terjadi kepada mereka berdua Masih berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Ohara Ternyata sosok Saul yang diduga selama ini sudah tewas ternyata masih hidup Tragedi Ohara merupakan salah satu peristiwa yang tragis dan mengerikan di sepanjang cerita One Piece Pihak pemerintah dunia tega untuk menghabisi seluruh ilmuwan dan cendikiawan Karena mempelajari tentang Ponegrip yang berisikan sejarah masa lalu Dalam peristiwa Bastokal, Saul mengorbankan dirinya untuk melindungi Niko Robin agar dia bisa kabur Saat itulah nampak OKG membekukan mantan angkatan laut tersebut Yang memunculkan spekulasi jika Saul sebenarnya masih hidup Nah dalam kilas balik Vegapang di Ohara diketahui jika ternyata memang benar Saul masih hidup meskipun dalam keadaan terluka Dia yang memerintahkan beberapa raksasa untuk menyelamatkan buku-buku yang tenggelam Saul sendiri tidak diketahui posisi pasti di mana dia sekarang Namun yang jelas dia berada di Pulau Elba Kelompok bajak laut Kurohige merupakan salah satu kelompok yang sangat ditakuti di lautan Dipimpin oleh Marshal Dietz alias Blackbird Yang merupakan salah satu Yonko Kelompok bajak laut ini banyak menebar teror Pas kata Inskip diketahui jika dia dan kelompoknya berusaha untuk memburu berbagai pengguna buah iblis yang kuat untuk dicuri kekuatannya Hal ini bisa kita lihat bagaimana Kurohige sempat datang ke Pulau Amazon Lily Untuk mencuri buah iblis Mero Meronomi milik buah Hangkok Namun di One Piece Chapter 1063 terungkap Jika kelompok Tix ini berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis baru saat berhadapan dengan kelompok bajak laut-lau Kurohige yang akhirnya mendapatkan kekuatan buah iblis adalah Jesus Burgess, Van Auger, Dr. Key, dan Stronger Shichibukai merupakan salah satu dari tiga kekuatan besar yang ada di cerita One Piece Dimana mereka merupakan penyeimbang dari tiga kekuatan tersebut Pada awalnya jumlah Shichibukai sesuai dengan namanya yaitu tujuh orang Namun angkanya terus menurun seiring berjalannya waktu Duffy memiliki peran besar dalam mengurangi jumlah tersebut Dia berhasil memperlihatkan ancaman besar yang dimiliki Shichibukai Pada saat pertemuan Riveri, akhirnya pemerintah dunia memutuskan untuk membubarkan sistem ini Dan menggantinya dengan yang baru, yaitu Seraphim Sempat menjadi pertanyaan besar, ternyata Seraphim merupakan teknologi rekayasa genetik Yang dihasilkan oleh Dr. Vegapunk Mereka terbukti cukup kuat Namun lebih bisa dikendalikan daripada para Shichibukai Yang juga hebatnya adalah para Seraphim dibekali berbagai kemampuan dan kekuatan mengerikan Seperti kekuatan dari buah iblis Gorose adalah kelompok yang berada di bawah naungan pemerintah dunia Dan memiliki wewenang tertinggi di organisasi tersebut setelah imusama Gorose sendiri terdiri dari 5 orang pria tua Yang masing-masing dari mereka identitasnya belum terungkap Namun, banyak yang kemudian berspekulasi jika mereka memiliki kekuatan yang luar biasa Tegak-teki mengenai identitas Gorose akhirnya terungkap Salah satu nama dari Gorose akhirnya diungkap pada One Piece Chapter 1073 Dalam ceritanya, Gorose yang memiliki bekas luka di wajahnya ini Ikut dalam kapal Kizaru menuju Egghead Dan menurut informasinya, nama Gorose tersebut adalah Sains Jegargia Saturnus Sayangnya, masih belum diketahui nama dari para Gorose yang lainnya Nah, bagaimana menurut nakaman semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya